Intro Halo selamat siang Dunia semakin memasuki era revolusi industri 4.0 Dimana hampir seluruh wilayah di dunia ini Terhubung dengan mudah bahkan cenderung tanpa batas Ini adalah konsekuensi dari berkembangnya teknologi bernama internet Dampaknya kemudian juga dirasakan di berbagai bidang Bahkan juga soal persebaran informasi Lalu bagaimana kemudian nasib media-media konvensional Yang juga sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo Bahwa generasi Y nantinya tidak lagi membaca surat kabar Tidak lagi menonton televisi Lalu bagaimana media-media konvensional itu punya strategi untuk bertahan hingga ke depan Terutama bagaimana strategi media grup menghadapi tantangan ini Dalam paling tidak satu dekade ke depan Saya sudah bersama dengan CEO media grup Muhammad Mirdal Aqib Selamat siang Pak Mirdal Assalamualaikum Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Baik Pak, ini sesuatu yang sudah kita jelaskan di awal tadi Revolusi industri 4.0 Kita sudah ada di dalamnya Bahkan sudah lebih jauh masuk ke dalamnya Tidak bisa dihindarkan Artinya ini sebuah keniscayaan Harus mengikuti perkembangan itu Disinggung juga oleh Pak Jokowi Pada tahun 2017 kalau tidak salah Bahwa generasi Y adalah yang penentukan besok di dunia politik, ekonomi Bahkan juga mereka mendapatkan informasi tidak lagu melalui media-media konvensional Media grup punya media-media konvensional ini Pak Dan selama ini memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa besar Bagi seni sedih kehidupan di republik ini Apa Pak kira-kira ketika media grup menghadapi pandangan seperti ini Ketika mungkin ada yang menyebut Senjakalah bagi kehidupan media-media konvensional Satu yang harus kita pahami Dari seluruh perubahan industri yang terjadi Dari seluruh revolusi industri yang terjadi Mau revolusi industri sekarang kita ada masuk kepada revolusi digital dan seterusnya Selalu tidak akan pernah putus dari pusatnya Pusatnya itu apa? Ya itu human-nya, people-nya Kita sebenarnya ini semua cuma menjadi kulit Tinggal bagaimana kemudian human-nya gak pernah lepas dari proses itu Waktu kita ngomong revolusi industri, perubahan dari industri rumah, kemudian menjadi pabrik Tapi mereka tidak saling mematikan Nah yang sekarang justru challenging-nya adalah karena ini saling bisa mendistrapsi satu sama lain Tapi yang tidak akan mati siapa? Human-nya, people-nya Semua prosesnya bisa berubah Revolusi apapun bisa berganti 20 tahun, 30 tahun dari sekarang akan muncul lagi revolusi baru Tapi yang gak berubah apa? Human-nya Nah disini kemudian strategi itu kita pusatkan disitu Selama kita gak bergeser dari human-nya Dari nilai-nilai yang harus dimiliki oleh people-nya Itu mestinya kita bisa melewati ini semua Itu satu Yang kedua, yang paling siap untuk melewati ini semua Sebenarnya kalau kita melihat belajar dari revolusi-revolusi sebelumnya adalah Satu, generasi yang paling siap untuk revolusi itu Hari ini usia 35 tahun ke bawah Indonesia itu punya 60% lebih Indonesia kecil ada di media group Rata-rata karyawan di media group Yang hari ini bisa sampai 6.000 Itu usianya sekitar 36 Rata-ratanya Jadi sebenarnya dari sisi usia yang paling siap mengalami perubahannya adalah kita Oke itu saja, itu satu Yang kedua dari sisi daya tahan, endurance Media group bukan media yang baru lahir satu dua hari kemarin Kita melewati begitu banyak ujian, begitu banyak tantangan yang akhirnya kita bisa lewati Kemarin media Indonesia baru berusia 50 tahun 50 tahun untuk sebuah organisasi mungkin baru terbilang singkat Karena kalau organisasi kita tidak cuma ngomong umur manusia, kita ngomong sebuah peradaban Peradaban bisa 50, 100 tahun dan seterusnya Kita berharap ini bisa terus lanjut Termasuk Metro TV Metro TV tahun ini akan ke 20 20 untuk sebuah TV yang mempertahankan idealismenya Itu juga bukan sebuah usia yang singkat Karena ada nilai-nilai yang dipertahankan Dalam mempertahankan nilai-nilainya Itu sebenarnya tantangannya begitu banyak Hampir seperti kita melalui sebuah revolusi yang kita alami sekarang Jadi kalau ditanya Banyak kesiapan dan kemudian tantangan yang kita hadapi ke depan Media Group insya Allah siap melewati itu semua Menerjemahkan kekuatan human tadi Pak Kemudian dikaitkan dengan bertahannya industri Apa namanya media yang disebut konvensional tadi Karena banyak yang menyebut dunia sudah dalam genggaman Membaca melalui media online Melihat tayangan TV bisa melalui media sosial Ada beberapa jenis di situ media sosialnya Nah bagaimana kemudian Sisi human ini diterjemahkan menjadi sebuah kekuatan Dalam mempertahankan eksistensi media-media yang disebut konvensional ini Media konvensional suka tidak suka memegang teguh nilai itu Di situ ada etika jurnalistik Ada prinsip-prinsip jurnalisme Ada check and recheck Dan seterusnya Kalau itu semua kita terapkan Akan tercipta suatu produk yang punya integritas Punya akuntabilitas Punya value yang benar Dua tiga tahun yang lalu Kita semua panik Dengan sosial media Ada berita baru Ada bom terjadi di Tamrin Semua lihat sosial media Dan seterusnya Dan itu sebenarnya waktu yang benar-benar Orang melihat Seperti the end of conventional media Tapi apa yang terjadi sebenarnya Media group tetap bertahan pada filosofinya Tetap mempertahankan nilai-nilai jurnalistik Tetap bertahan dengan nilai-nilai itu Menyiarkan semuanya Yang terjadi apa Tiga tahun dari peristiwa itu Namanya hari ini Kalau terjadi apa-apa Orang tidak lagi kemudian secara Telanjang melihat sosmed Hari ini terjadi apa-apa Mereka melihat whatsappnya Mereka kemudian meragukan isinya Ini benar atau tidak Mereka kemudian mengkonfirmasi Dengan media-media konvensional Sekarang sedang terjadi rebound Kembali lagi ke proses media Yang memegang teguh nilai-nilai People tadi Jadi kejujuran Integritas Akuntabilitas Itu tidak akan pernah mati Sampai dunia ini juga selesai Kalau itu tetap kita pegang Sebagai nilai dalam Membuat suatu produksi berita Kita akan terus bertahan Oke Nah sekarang Bertahan memang dari sisi itu benar Pak Tetapi kemudian Apakah tetap ada penyesuaian Menghadapi Bukan menghadapi Sudah masuk kita di dalam era 4.0 ini Apakah kemudian surat kabar Bertahan dengan surat kabarnya Sebagai print media Kemudian televisi Dengan jaringannya tetap Dengan yang seperti pada umumnya Atau justru akan melebarkan Sayap-sayap ini Misalnya print media tapi punya Digitalisasi tersendiri Apakah ada pembedanya Apakah strateginya juga sama Atau bagaimana Yang paling menarik sebenarnya sekarang Karena kita dihadapkan Kepada sebuah tantangan Yang sebenarnya Saya tidak bilang berat Tantangannya besar Kalau berat atau ringan itu Tergantung bagaimana kita Menghadapi tantangannya Tantangannya besar dan menarik Sebenarnya Hari ini kita harus Kita punya dua pilihan Seperti media-media lainnya Kita selesai Atau kita beradaptasi Yang kita pilih yang kedua Kita beradaptasi Dan adaptasinya itu Sebenarnya yang kita lakukan Satu sistemik Tapi karena organ yang sudah ada Di dalam media grup Dia juga terjadi secara alamiah Hari ini Kalau kita masuk ke Metro TV Ke media grup Hampir susah kita bisa membedakan Mana wartawan cetak Mana wartawan TV Mana wartawan online Semua Mulai Mulai sama disitu Terjadi generalis Terhadap sebuah Profesi Itu satu Karena kita secara alamiah Siap melakukan itu Kita terkoneksi Di dalam media grup Satu sama lain Kekuatan media grup Yang paling utama adalah Human connectingnya Kita hampir punya Banyak titik disini Untuk selalu berkolaborasi Mulai dari kantin Mulai dari tempat kerja Sampai bahkan seragam Bahkan secara berpikir Nilai-nilai Bahkan ke hal yang lebih besar Visi kemana bangsa ini Kita sama satu Itu yang kita miliki Sebagai Kekuatan tersendiri Yang kedua adalah Kita punya ekosistem Yang sudah Jadi Tinggal kemudian Di adjust Saya ambil contoh Metro TV Metro TV adalah sebuah kapal besar Sebuah kapal besar Yang di dalamnya sebenarnya Terjadi Banyak sekali sekoci Kalau kita ibaratkan Ini sebuah kapal besar Sekocinya itu macam-macam Di dalam sekoci itu Ada production house Ada event organizer Ada juga perusahaan teknologi Startup Di dalamnya juga ada Building management Perusahaan building management Strateginya bagaimana Menghadapi ini semua Karena sekarang Trendnya kemudian Revenuenya itu Berkurang ke platform-platform Yang lain Kita bikinin Semuanya di platform Makanya lahirlah Banyak unit usaha baru Di bawah media Media group Yang kemudian Sebagai implementasi Bagaimana Metro TV Menjalankan Board besar ini Kita punya IDM Untuk event organizer Kita punya Production house sendiri Kita punya Kemudian Perusahaan IT sendiri Kita punya Perusahaan building Management sendiri Kita punya startup Untuk e-commerce sendiri Apa yang terjadi Dengan Metro TV nya Revenuenya tidak akan Jauh berkurang Tapi bobotnya Menjadi lebih slim Kedua apa Kita mendapatkan Profit-profit center Yang baru Company-company Yang baru Ini bagian dari strategi kita Yang dalam menghadapi Disrupsi yang sekarang Tapi saya gak Tidak terlalu Suka melihat ini Sebagai Kadang-kadang kita melihat ini Sebagai sebuah beban Sebuah Sesuatu yang Ini Berat Ini menarik Justru menarik Ini pelajaran yang Kita lihat semua Kita disini masih usia 30 40 Sangat dinamis gitu Bagaimana mendapatkan tangan baru Bagaimana melolah sebuah platform yang baru Bagaimana kita melewati ini semua Dan uniknya kita bergandengan tangan Human sebagai sebuah kekuatan tersendiri Yang dimiliki media group Tapi kalau di era yang disebut tadi 4.0 Semua serba terkait dengan digital Meminimalkan Bahkan beberapa bisnis Perusahaan-perusahaan bisnis Meminimalkan kehadiran human itu tadi Artinya bisa digantikan dengan mesin Dan lain sebagainya Karena sudah terkait dengan teknologi begitu Apakah ini bisa Pak Kemudian disamakan dengan bisnis di media Misalnya Ataukah juga bisa disamakan mungkin Dengan meminimalkan human tadi Atau bagaimana Dipandang Pak Mirdal Ini lagi-lagi kita balik ke masalah Cara berpikir nih Mindset Selalu berulang-ulang kita isi kepala kita Dengan pendapat bahwa Begitu banyak profesi Hilang Tapi kita lupa menempatkan bahwa Begitu jauh lebih banyak lagi profesi baru yang hadir Itu satu Kalau kita ngomong 10 tahun lalu ya Kita ngomong 10 tahun lalu Kalau kita Contoh kalau di dunia TV Kalau kita membuat sebuah proses editing Kita butuh sebuah alat Yang kira-kira nilainya 100 ribu US dollar 100 ribu, 200 ribu US dollar Dengan segala perangkatnya Kita mau Ada TV nih Pak ya Ada TV Kita mau cut to cut Kita mau apa Belum ekspertisinya Dan seterusnya Hari ini Anak semia pun bisa melakukan itu Dengan perangkat yang tidak butuh perangkat secanggih itu Kita fokus ke situ Tapi kita lupa bahwa Banyak sekali profesi baru Yang secara vertikal juga terjadi Jadi ahli-ahli edit ini Kemudian bisa kemudian berubah juga menjadi produser Yang merangkap seluruh profesi yang ada Itu satu Yang kedua menghasilkan satu output produksi yang baru Dan berikutnya kemudian bisa menerapkan Banyak variasi-variasi baru di dalam dunia TV Yang belum pernah kita terbayangkan Jadi kita cuma bayangkan profesinya yang hilang Tapi kita tidak bayangkan Output-output baru yang muncul dari situ Yang dihasilkan oleh profesi-profesi yang kita tanda petik Tadi katakan hilang Dan itu sebenarnya secara nyata ada di depan kita Nah Jadi saya mengajak satu Kita ubah juga cara berpikir kita Ini opportunity yang besar sekali sebenarnya Yang akan kita lewati Semangat untuk belajar Kreatif disini poinnya balik ke humannya Sekreatif mungkin kita Akan makin banyak output yang kita bisa hasilkan Jadi bukan profesinya yang hilang Bayangkan umpamanya Ada beberapa industri yang memang butuh bridging Butuh afirmatif dari pemerintah dan seterusnya Termasuk dari ekosistem yang ada Tapi kalau humannya kemudian melihat ini Sebagai cara opportunity yang baru untuk dihasilkan Itu mestinya bisa keluar dari situ Oke jadi selama ini sudut pandang ketika terkait Kalau semuanya sudah digital Kemudian serba maju dengan teknologi dan lain sebagainya Bukan berarti itu lagi-lagi menggeser humannya ya? Enggak tetap humannya menjadi sentral disitu Anda nih Kita lagi ikut bisnis apa Sekarang umpamanya kampus Dosen kita bisa sekarang berinteraksi dengan dosen manapun di dunia Kita bisa kemudian membaca jurnalnya Stiglitz Memenang Nobel Ekonomi langsung dari sosial media Ya mungkin 10 tahun lalu kita harus hadir kuliahnya Berpuluh bukunya ya sampai ke luar negeri mungkin Betul Dulu Indra kalau bikin skripsi lari ke perpustakaan Nyari bukunya satu-satu ketemu atau enggak gitu Hari ini justru tantangannya adalah Memilih informasi mana yang harus kita pakai Bukan mencari informasinya Nah sekarang tinggal bagaimana kemudian Kita bisa memanfaatkan Dengan teknologi yang sekarang Bukan cuma menghasilkan satu output Tapi muncul output-output yang baru Muncul kreatif-kreatif yang baru Kita lihatlah sekarang kita bisa menikmati Bahkan kita ada Podmi Podmi siapa yang menggambarkan Hadir Podmi 10-20 tahun yang lalu Mereka masih menggambarkan podcast Itu radio konvensional Hari ini podcast menjamur Bukan cuma seperti radio konvensional Itu muncul satu tuh Itu baru satu varian Di bawah podcast muncul lagi varian yang lain Jadi sebenarnya peluangnya tuh banyak sekali gitu Jadi ada yang sedikit hilang Tapi banyak yang tergantikan Dengan profesi-profesi yang tadi Poinnya Baik Nah saya tertarik juga ketika Pak Miriali Sempat menyinggung bahwa Zaman sebelumnya mungkin 5-10 tahun yang lalu Atau beberapa tahun yang lalu ke belakang Kita sibuk mencari informasi Mencari informasi Nah sekarang ini kita harus benar-benar pinter Untuk menyeleksi atau memilih informasi Ini kan terkait dengan Begitu membanjirnya Informasi lewat digital dan lain sebagainya Ada media sosial Bahkan juga media mainstream Juga begitu tergoda dengan informasi Yang asal saja masuk gitu Nah bagaimana media grup tetap konsisten Menjaga hal itu Menjaga bahwa kita tidak tergoda Media grup tidak tergoda Dengan sebagai media yang asal informasi Apa yang sekedar viral Apa yang sekedar rame diperbincangan Yang melalui hashtag dan lain sebagainya Tapi menyaring itu benar-benar menjadi Informasi yang layak untuk di Apa namanya Dikonsumsi oleh publik Karena kita berita Bukan sekedar informasi Informasi bisa bentuknya apapun Tapi berita mempunyai news Value yang tersendiri Hampir seluruh produk yang dihasilkan oleh media grup Awalnya ditujukan Untuk human advantage Untuk manusianya Media Indonesia Medcom Metro TV Dan lain-lain Metro TV dilahirkan 20 tahun lalu Siapa yang berpikir menjadi sebuah TV berita 20 tahun lalu Penonton Entertainment begitu banyak Semua TV entertainment Sarjana waktu itu tidak sampai 1% S1 Yang kita anggap sebagai penonton berita Kemudian bagaimana mengolah sebuah berita menjadi satu hiburan Di tengah Di tengah sinetron Di tengah telenovela saat itu Di tengah infotainment Bagaimana bisa ini muncul Tapi Metro TV Tapi media grup punya keyakinan Bukan sebenarnya Balik-balik penetrasi pasar dan seterusnya Bagaimana ini bisa membawa manfaat sebanyak-banyaknya buat masyarakat Masyarakat butuh literasi Masyarakat butuh pendidikan Masyarakat butuh terobosan Bagaimana kalau kita masuk ke warung kopi Kita tidak bisa lagi membedakan Apakah itu sarjana SMA S3 Mereka bisa berbaur dan berdiskusi Dengan level yang sama Dengan level yang sama Tanpa melalui pendidikan yang formal Tujuannya cuma itu Bagaimana berkontribusi sebesar-besarnya buat masyarakat Dengan nilai itu kita jalan Apa yang terjadi? Hampir semua persyaratan untuk mati kita punya Persyaratan untuk selesai sebagai media kita punya Yang kita punya cuma satu Ketaatan Kekuatan kepada tujuan itu tadi Banyak yang mengatakan Tiga tahun kemudian media ini akan habis Mengikuti kakaknya televisi pendidikan Indonesia Kalau ingat waktu itu Bagaimana bisa menjual sebuah berita Apalagi kita siaran di free to air Yang mengandalkan iklan 24 jam Dan itu pertama kali di dunia Ada sebuah TV berita siaran di free to air Apa yang membuat itu? Apakah kita benchmarking? Mau benchmarking kemana? Tidak ada yang sama Mau lihat kemana? Tidak ada yang sama Yang kita miliki apa? Tujuan itu yang clear Akhirnya yang terjadi apa? Satu yang paling penting Endurance Endurance itulah yang membuat semuanya bisa bertahan Sampai kapanpun Seperti media Indonesia bertahan 50 tahun kemudian Endurance itu orang kalah itu bukan orang jatuh Orang berhasil itu adalah orang yang jatuh bangun lagi Dengan fokus pada tujuannya Itu yang dilakukan Dan alhamdulillah hari ini Sampir semua stasiun menggarap beritanya secara serius Dan di Republik ini sekarang sudah ada 7 stasiun TV berita Itu lebih pada kekuatan tujuan bagaimana kita Jadi tetap human-nya di atas segala macam teknologi yang berubah Ekosistem yang berubah Nilai-nilai yang kemudian makin mengeneralisir kita menjadi sempit Borderless Tetap human-nya yang paling penting Yang lain-lain itu hanya infrastruktur yang berkembang saja Betul Sementara human-nya tetap yang menjadi yang paling utama Lagi-lagi itu yang menjadi kuncinya Prioritas Pak, media grup ke depan Karena kalau melihat penjelasan apa yang disampaikan Pak Myrdal tadi Rupanya saya sudah mendapatkan value edit Yang ingin saya tanyakan sebenarnya selanjutnya Ternyata value edit-nya ada sudah menjadi penjelasan yang tadi Visi-misi membuat warga masyarakat kita di tanah air ini Bisa berdiskusi dan artinya ada manfaat tersendiri begitu Pak Nah itulah menjadi value edit ya Tapi kemudian ke depan Apa yang menjadi prioritas dari media grup Terutama apa namanya media-media Cetak kemudian televisi Kemudian sekarang juga hadir media online dan sebagainya Itu akan seperti apa prioritas yang dikedepankan oleh Kalau kita ngomong 10 ya 10-20 tahun ke depan Dengan resource yang kita miliki sekarang Saya yakin insya Allah nih Kita punya semua persyaratan potensi untuk leading di depan Kita punya semua persyaratan Punya semua potensi untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat Republik ini Media grup punya banyak potensial anak muda disini Media grup punya begitu banyak leader yang bermutu disini Media grup punya begitu banyak anak kreatif disini Dan kita punya senior-senior yang punya jam terbang yang luar biasa Dan yang paling penting tujuan kita sama semua disini Nah ke depan yang kita lakukan Kita akan membuat semua menjadi satu ekosistem Ekosistemnya satu dan kemudian kita besarkan Menjadi satu yang terkoneksi satu sama lain Untuk hal yang minor kita akan outsource Hal yang besar-besar kita akan jadikan bagian dari sebuah ekosistem Kalau kita ngomong media grup keseluruhan Tadi kita ngomong media grup news Di dalam media grup keseluruhan Begitu banyak variati company Disitu ada sampai 15 ribu company Ya 15 ribu karyawan Dengan variati sampai 42 perusahaan 42 perusahaan Ini yang saling terkoneksi satu sama lain Saling mengisi satu sama lain Menjadi sebuah kekuatan Kemudian bagaimana kita mengangkat industri-industri kecil ke bawah Kita bikin affirmative action Yang kita miliki sebagai sebuah kekuatan holding Itu bisa sama-sama naik Dan kemudian terkoneksi lagi menjadi sebuah satu ekosistem Begitu seterusnya Sampai nanti insya Allah 10 tahun yang akan datang Kita bisa melihat bahwa dimana kita bisa membawa manfaat Buat hampir seluruh lapisan masyarakat khususnya UKM dan anak muda Baik, tadi sempat disinggung Pak Mungkin juga peranyaan terakhir Tapi mungkin kali ini lebih terkait dengan Pak Mirdal yang langsung Pak Mirdal membawahkan ada 42 unit bisnis tadi Pak ya Atau perusahaan tadi di bawah Pak Mirdal Tadi kita hanya berbicara soal news Media group news ya Yang berbicara tentang pemberitaan Bagaimana Pak Mirdal kemudian membagi atau memilih prioritas-prioritas Dari apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu Dan bagaimana yang menjadi utama dikedepankan dari 42 Itu kan bukan hal yang mudah sebenarnya Pak Bagaimana Pak Mirdal? Kita pertama sih sebenarnya ini menarik Baik-baik lagi ini tantangan Saya beruntung ada di sebuah lingkungan Yang hampir semuanya punya visi dan misi yang sama Saya beruntung memiliki pimpinan Kita beruntung memiliki owner seperti Pak Surya Yang memberikan keluasan untuk berkreasi Keluasan untuk maju di sini gitu loh Itu satu sebagai modal gitu 42 itu sebenarnya tidak juga terlalu ini Karena kita bagi menjadi empat kluster Ada kluster khusus mengenai hospitality Di situ ada perusahaan perhotelan dan seterusnya Property kemudian ada kluster media Yaitu media group news ada Metro TV Media Indonesia dan seterusnya Kemudian juga ada kluster food industry Di situ ada semua yang terkait dengan food industry Kemudian ada investment Perusahaan yang terkait sama investasi Yaitu media group investment Satu lagi kluster adalah CSR Kita punya namanya media group peduli Yang khusus dengan CSR Tapi balik-balik lagi Sebesar apapun company-nya Yang paling penting adalah human-nya Dan di Metro TV, di media group Kita beruntung punya Dulu orang tua saya selalu mengibaratkan Kita harus bisa menjadi pemimpin yang seperti singa Karena kalau kita singa Siapapun yang kita pimpin akan menjadi singa Jadi kalau 100 domba Pimpinannya singa Itu jauh lebih ditakuti Daripada 100 singa pimpinannya domba Nah di media group Alhamdulillah semua Mulai dari level bawah sampai pimpinan Semuanya hampir karakternya seperti singa Jadi sebenarnya pimpinannya tidak terlalu sulit untuk dipilih Karena visinya semua satu Itu-itu masalah leadership Yang kedua saya fokus ke people management-nya sebenarnya Bagaimana meningkatkan capacity building Kapasitas dari human tadi di media group Kita investasikan jauh lebih besar ke Khususnya 5 tahun terakhir sampai 10 tahun ke depan Kita akan fokus ke pengembangan sumber daya manusianya Saya pernah ditanya Apakah tidak khawatir Kita sudah create sebuah karyawan Dengan kemampuan yang luar biasa Tapi kemudian resign Oh ada khawatir itu Saya sempat ditanya kan Kita invest segini banyak kepada pendidikan Orang kita kirim ke sana Kita sekolah lain Terus kemudian keluar Saya bilang Saya akan mengambil resiko itu Saya lebih khawatir orang di sini Tidak punya kapasitas tumbuh Orangnya tidak bisa apa-apa tapi loyal Lebih khawatir seperti itu Saya lebih khawatir itu Saya lebih memilih orangnya resign Setelah kita ciptakan resiko itu Walaupun tidak kita harapkan Daripada loyal semua Tapi kemudian tidak ada pengembangan kapasitas apa-apa gitu Itu yang Jadi kita Saya fokus kepada people management-nya Oke sukses selalu Pak Mirdal Sebagai CEO media group Semoga ini juga menjadi perkembangan yang baik Bagi kita semua Garis bawah soal kekuatan media group Ada di faktor human Ini menjadi menarik Semoga juga disadari oleh Semua karyawan Semua pekerja Yang ada di media group Terima kasih Selamat siang Pak Mirdal Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan demikianlah perbincangan kami Dengan CEO media group Mohamad Mirdal Akin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih